Intro Ditemu di sela-sela rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta Anggota Komisi 1 DPR RI Syaiful Bahri Ansori menilai Indonesia belum mencapai kedaulatan udara karena jaringan udara di Indonesia masih banyak dikuasai oleh negara lain Menurutnya Indonesia perlu melakukan diplomasi dengan negara lain untuk menegaskan batas teritorial jaringan udara yang dapat digunakan Indonesia Hal ini akan sangat bermanfaat bagi penyaluran sinyal ke daerah-daerah serta meningkatkan pendapatan negara bukan pajak Indonesia Oleh karena itu saya kira kita akan mengharapkan udara kita sebaik mungkin untuk kembali rakyat Itu yang penting Sehingga apapun bentuknya apakah sati-satia atau sati yang lain yang penting bagaimana untuk kembali masyarakat Misalkan sama BRI Syaiful berpendapat pembangunan satelit multifungsi harus segera dilakukan khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia Karena saat ini koneksi internet dan informasi hanya masih terfokus di kota-kota besar khususnya di Pulau Jawa Syaiful mendorong pemerintah memaksimalkan dana Universal Service Obligation atau USO untuk membangun satelit satria Sehingga program interkoneksi atau keadilan informasi ke seluruh wilayah Indonesia dapat terwujud Daerah tertinggal, daerah perbatasan itu masih kurang sekali Sehingga perlu Padahal itu istilahnya gerbang depan Untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia Tapi yang penting itu isu itu Itu ada beberapa triliun untuk kepentingan pembangun jaringan Peningkatan sekitar itu Hilman Hidayat dan Ritwan, DVR Parlemen, melaporkan